Intro Oke hi semuanya welcome to my channel Jadi di video kali ini aku mau buat lagi tutorial jedok jedok Aku pake aplikasi capjud Kali ini aku bawa tutorial jedok jedok ke bawah dan ke kanan Btw terima kasih buat temen-temen yang udah request tutorial jedok jedok ke bawah dan ke kanan Dan ini aku pake lagu yang I am good girl Jadi sebenernya liriknya itu I am good boy Tapi gak apa-apa lah diganti Dan contohnya itu seperti yang kalian lihat di awal Oke langsung aja kita buka aplikasi capjudnya Nah terus kalian klik proyek baru Kemudian disini kalian klik foto Cari foto yang mau di edit Yang ini Nah terus disini kalian klik akhirannya Terus hapus Selanjutnya pilih animasi Pilih yang masuk Terus disini pilih yang animasinya itu adalah Rock vertical Terus dipulin Kalau udah langsung di ekspor ke galeri Nah selanjutnya kita tambahkan proyek baru lagi Pilih video Pilih video yang udah kita edit barusan Seperti ini Akhirannya aku hapus Selanjutnya klik fotonya Terus pilih animasi Pilih yang combo Lalu disini kalian cari yang Nama animasinya itu adalah zoom 1 Jadi kalian ngeser Dan agak ke belakang Nah 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 Yang ini Kalau udah langsung aja ekspor ke galeri Nah selanjutnya disini kita klik proyek baru lagi Selanjutnya pilih foto Nah terus disini Pilih akhirannya dihapus Nah selanjutnya klik fotonya Pilih animasi Dan pilih yang masuk Terus ganti animasinya itu adalah Rock horizontal Terus dipulin Kalau udah centang Terus langsung ekspor ke galeri Nah selanjutnya kalian tambahkan proyek baru lagi Terus masukin video yang di edit barusan Begini Akhirannya kita hapus Klik fotonya Pilih animasi Terus pilih yang animasinya lagi Zoom 1 Kalian geser-geser agak ke belakang Kalau udah centang Terus langsung ekspor ke galeri Kalau udah selesai Selanjutnya kita tambahkan proyek baru lagi Terus disini kalian pilih foto Disini aku masukin background hitam Jadi buat kalian yang mau denot background hitamnya Ada di kolom deskripsi Kalian tinggal cek aja Kayak gini Nah setelah kita tambahkan background hitamnya Yang pertama itu Kan hapus dulu watermarknya Terus klik tambahkan audio Terus disini pilih di ekstrak Kemudian kalian pilih dari video Kalian ekstrak dari video Kalau udah klik memper suara Contohnya kayak gini Selanjutnya disini kita tandain beatnya Jadi caranya itu kalian tinggal klik Oh my god disini tuh aku majuin dulu Kalian tinggal klik Terus pilih yang sesuaikan pemotongan Jadi kalian dengerin tuh lagunya Kalian dengerin tuh lagunya Terus kalau misalkan kan udah Kalian tinggal tekan yang ini Tambah dan hapus Contohnya kayak gini Nah kalau udah kalian langsung aja klik centang Terus yang background hitam tadi kita panjangin Sampai disini Nah kalau udah kayak gini Kita play dulu Nah pas dia mulai Dia mulai menyanyi gitu Kalian klik tambahkan text Terus pilih tambahkan text Kalian klik aja Em Cute Nah kayak gini Terus disini kan klik aja gaya Kalian bisa Pilih gaya sesuai yang kalian suka Kayak inilah Kayak manalah Kalian bisa pilih disini Selanjutnya disitu Kalian bisa juga pilih gelembung atau apa Disini aku langsung aja animasi Kalian pilih yang mana yang kalian suka Pokoknya disini banyak banget Dan lucu-lucu Nah kayak gini dah Nah selanjutnya kayak gitu Kalian langsung klik yang tambah itu Terus masukin video yang udah Di edit tadi Jadi pertama kalian masukin dulu yang Horizontal Terus yang vertikal Enggak Pertama kan masukin yang vertikal Terus horizontal Kalian kan Pilihan kayak gini Pokoknya yang Saya mencari Yang vertikal dulu Terus yang horizontal Nah Setelah itu Nah kalian geser ke Pas dia mau Turun Kayak gini Kalian klik Terus bagi Terus yang depannya Dihapus Jadi pas dia Mau turun gitu kan Jadi nanti Efeknya kayak ke bawah gitu Selanjutnya kalian tinggal Tarik ujungnya Kalian sesuaiin dengan Beatnya Oke Nah selanjutnya Kalian klik yang Ini juga Terus kalian geser Ke bagian Jadi ini kan Dia ke kira Dan ke kanan Kita cari yang Pas dia mau ke kanan Kayak gini Langsung dihapus Nah terus Setelah itu Kalian tinggal Kecilin aja Sesuai dengan Beatnya Kalian tinggal Tarik yang Di ujungnya itu Kayak gini Kan Jadi Setelah itu Teman-teman Kalian tinggal Salin Fotonya Diselang-selingin Ya Kayak Video ini Kan Selang-selingin Yang pertama Yang vertikal Jadi yang kedua Horizontal Nah terus Yang ini Kalian salin Kalian sesuaiin aja Sama beatnya Kalau misalkan Kayak gini Kalian tinggal Tarik lagi Selanjutnya Salin lagi Terus Kalian Kesiniin lagi Sampai selesai Dan aku juga Bakal tulis Durasinya Nanti Di akhir Aku bakal Taruh Durasinya Kalian bisa Gak buatin Kalau misalkan Kalian Gak bisa Nandain beatnya Bukan gak bisa sih Tapi belum bisa ya Tinggal Diselang aja Sampai selesai Iya dan Ini bakal Lama Masih banyakan Aku bakal Kembali Setelah selesai Menyalin semuanya Yeay Nah setelah itu Teman-teman Kalian geser Ke foto yang paling awal Terus Kalian klik overlay Pilih tambahkan overlay Pilih yang video stock Terus Kalian pilih yang warna putih Kalau udah Kalian sesuaiin Dengan fotonya Terus Kalian pasin Dengan Fotonya Videonya Terus Kalian pilih gabungkan Pilih yang overlay Selanjutnya Kalian pilih animasi Terus Pilih yang keluar Pilih yang fade out Nah jadi Si overlay ini Kalian salin lagi Sampai Kesemua fotonya Sampai akhir ya Kayak gini Kalian salin Pokoknya Sampai akhir Nah oke teman-teman Selanjutnya Kalian geser Ke paling awal fotonya Terus Kalian pilih yang effect Kalian pilih tambahkan effect Pilih yang white flash Terus Kalian full in Sampai akhir Si background hitamnya Oke Selanjutnya Disini Di awal fotonya lagi Yang Ini pokoknya Kalian ingat ya Ini horizontal Eh ini vertical Horizontal Vertical Horizontal Jadi selang selingin Terus disini Kita klik Yang namanya Sticker Terus pilih yang Tambah dari Gallery itu Kalian pilih yang Background hitam Nanti kan bisa download Di deskripsi Kalau misalkan Kalian mau download Terus kalian kecilin aja Hanya di bagian Rock Vertical ya Terus kan pilih animasi Kalian pilih yang Ulang Kemudian kan pilih yang Flash Terus kalian Go cepat Nah jadi Ini kalian salin Dan hanya Adain di Foto Atau video Yang Animasi horizontal Ya Ingat Ke yang Eh horizontal Yang vertical Jadi selang selingin ya Dan lakuin Sampai Akhir Jadi kan Ini kan Yang vertical Horizontal Vertical Horizontal Jadi yang gini Itu kan adain aja Di Apa namanya Di vertical Lakuin sampai Akhir Sampai Selesai Oke Nah Oke teman-teman Jadi ini semuanya Udah sampai selesai Dan Sikit aja Tutorialnya Semangat Buat ini Selamat menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Tchau Sampai jumpa